Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purwamon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua Sessing Chi Season 5 Episode 25 ya guys Dan karena animasinya belum rilis Kita gas spoilernya dulu ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Sun Wukong dan teman-temannya sudah berada di kerajaan Putri Tengkora Putih Tapi muncul keanehan satu persatu Penduduk yang ramai dan juga ramah Tiba-tiba saja kini berubah menjadi zombie Scene lalu beralih diperlihatkan Raja Tengkora Yang saat ini dia sangat senang Karena Sang Api Abadi berada di kerajaannya Putri Tengkora yang menawarkan diri untuk mengurus Biksu Tong Pun langsung kena semprot oleh Raja Tengkora Karena Putri Tengkora dulu pernah gagal Dan malah suka kepada Biksu Tong Sehingga untuk kali ini Raja Tengkora menyerahkan tugas ini kepada Kesatria Tengkora Dan ia sendiri yang akan mengambil api abadi Beralih di kamar Saat ini Bailang dikecutkan oleh Pat Kai yang datang dan telah berubah menjadi zombie Pat Kai pun langsung menyerang Bailang Jelas hal itu mengagetkan Bailang Xiaoyu pun juga kaget ketika melihat separuh wajah Pat Kai berubah menjadi Tengkora Melihat hal itu Wujing pun segera menampar Pat Kai dengan keras berulang kali Dan tampaknya tamparan itu berhasil membuat Pat Kai seketika langsung sadar dan kembali normal Pat Kai pun jadi bingung apa yang barusan ia lakukan Pat Kai pun bersikeras kalau ia kesini hanya untuk memperingatkan semuanya Kalau sesuatu telah terjadi di luar dan ia segera mengajak semuanya untuk mencari guru Akan tetapi Bailang dan Xiaoyu yang tahu Kalau Pat Kai telah terkontaminasi jadi bingung apa yang harus dilakukan Wujing pun segera menyerup Pat Kai untuk tak bergerak Dan mak doang 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 Pat Kai pun kini dibukuli oleh Wujing Dan Wujing lalu mengikat Pat Kai disitu Pat Kai pun hanya bisa pasrah Bailang pun jadi lega karena untungnya kekuatan babi tempur Pat Kai tak keluar saat terpengaruh oleh Kimayat Dan kini mereka pun mulai berjalan keluar untuk segera mencari guru Mereka pun sangat heran karena suasana kerajaan Tengkura saat ini tiba-tiba saja berubah Dan kini juga terlihat saat ini Yihu melompat-lompat di atas genteng Yihu pun disitu tampak kesal dan mengatakan kalau mereka ada di mana-mana Bailang pun jadi bertanya Yang dimaksud yang dikatakan Yihu mereka itu siapa? Wujing pun kini jadi curiga kalau Yihu telah terinfeksi Kimayat Yihu pun jadi kesal karena Wujing telah menuduhnya seperti itu Ia pun lalu bercerita Kalau awalnya ia makan di warung remang-remang bersama Pat Kai Tapi tiba-tiba saja semua orang menjadi menggila Dan semakin banyak orang yang berdatangan dan mengejar Yihu Jelas perkataan itu membuat Bailang dan yang lain jadi terkejut Dan benar saja Yihu pun kini merasakan kedatangan mereka Yaitu mereka adalah kerumunan zombie Zombie-zombie itu pun mulai berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak Mereka pun segera berlari dengan kencang Dan tak hanya itu Kini dari atas rumah-rumah juga muncul zombie yang melompat dan menyerang mereka Hal itu membuat mereka pun mau tak mau harus melawan mereka Dengan sambil berlari Mereka pun mengajar zombie-zombie yang menyerang Wujing pun memperingatkan semuanya agar jangan sampai terkikit oleh mereka Ia pun lalu mengeluarkan kekuatan badai pasirnya yang membuat kawanan zombie di situ mencelat ke atas Dan kini tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh seorang yang datang dari depan dan ternyata itu adalah Putri Tengkora Tampak tatapan Putri Tengkora pun sangat tajam Membuat semuanya pun kini waspada Dan benar saja Putri Tengkora pun mulai mengangkat tangannya Seketika kini berkumpul lagi mayat di tangannya Ia pun lanjut memukulkannya ke tanah Dan Hal itu membuat Bailang pun kini tercerat dan tak bisa melarikan diri lagi Ia pun berusaha menggunakan jiwa naga apinya Untuk menghancurkan jeratan dari tangan tulang-tulang raksasa itu Melihat hal itu Wujing pun segera bertindak Ia pun tiba-tiba saja sudah melompat dan akan menyerang Tuan Putri dengan pedangnya Wujing di situ menyesalkan kalau Tuan Putri berbuat seperti ini Padahal gurunya yakin kalau Tuan Putri punya hati yang baik Dan mak terang Tiba-tiba saja tebasan Wujing ditangis oleh Ksatria Tengkora Putih yang tiba-tiba datang Dan mak serak Ksatria Tengkora Putih pun lalu mengeluarkan tebasan iblis mata air kuning kepada Wujing Tepasan itu membuat Wujing langsung terlempar Wujing pun kini langsung merasakan tubuhnya tak bisa bergerak Energi aneh dari pedang Ksatria Tengkora telah menyekel tubuhnya Membuat Wujing tak bisa menjadi pasir seperti biasanya Sambil memegang pedangnya Ksatria Tengkora pun menatap dengan serius Dan ia mengatakan kalau ternyata kemampuan murid Big Sutong Hanyalah seperti ini Hal itu membuat Xiaoyu pun jadi panik Karena Bailang dan Wujing telah dilumpukan Xiaoyu pun kini hanya bisa mengandalkan Padkai dan Yihu untuk menjaganya Tapi betapa kagetnya ketika ia menoleh Karena saat ini Yihu dan Padkai telah menjadi zombie Sementara di sisi lain Saat ini Raja Tengkora mengerahkan kekuatan kimayat air mata kuningnya Ke seluruh Kerajaan Tengkora Oke sampai disini dulu ya teman-teman Untuk spoilernya buat episode depan Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh